Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jenis penyu terbanyak di dunia. Dari tujuh jenis penyu yang ada, enam jenis diantaranya berada di Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Hari Bayangkara, dan Hari Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melepas liarkan sebanyak 64 ekor penyu dari jenis penyu hijau, penyu sisik, penyu blimbing, dan penyu lekang. Dari ke-64 penyu dilepas liarkan merupakan hasil sitaan dari kepolisian hingga hasil konservasi. Dengan dilakukannya pelepas liaran penyu, diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekosistem penyu di alam liar. Yang paling besar kan masalah pertama penangkapan ilegal dan juga polisi Pak ya? Ya, jadi saya harus berterima kasih dengan jajaran Polda Bali ya, ini ada Pak Wakak Polda, menangkap penyu-penyu yang ditangkap secara ilegal. Ini bagian upaya penegakan hukum yang harus terus dikuatkan dan dilakukan dan kami beri legal. Yang kedua memang yang merusak habitat penyu ini adalah salah satu sampah dan limbah. Karena itu kita minta buat kesadaran membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan pemerintah, bahkan di Bali ini kita bangun tiga TPST besar ya. Selain melakukan langkah konservasi, pemerintah berharap kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dari sampah plastik, agar tidak membuang sampah di sungai yang sampahnya bisa mencemari lautan. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih telah menonton!